Karena komika yang satu ini, katanya Diani lagi berbunga-bunga. Setiap malam ada bunyi SMS dari Raditya Dika. Isi SMS-nya, please Sri, kita tuh beda alam gitu. Langsung saja kita panggilkan Sri! Bentar, ini ada telpon dari tukang ayam sebelah kayaknya. Halo? Halo? Eh, kok bagaimana? Kenapa tidak ada suaranya? Ini terbalik, nyonya terbalik. Jawab telponnya terbalik. Kenapa kok tidak bilang dari tadi? Pakai payung jangan terbalik begitu. Olah? Olah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa badan saya kecil? Karena saya diciptakan dari tulang rusuk seorang pria kecil di sana. Malam ini saya ingin membahas tentang gadget dari sisi seorang cewek. Saya bingung, kenapa itu cewek-cewek kalau menelpon dan asik-asik menelpon, apalagi sama gebetan, pasti mereka melakukan hal-hal yang aneh. Misalnya, corek-corek di kertas sambil menelpon. Kalau cewek centil, pas menelpon itu pelintir-pelintir rambut. Ya, halo sayang, aku kangen. Pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya cewek ada di suatu tempat tapi salah satu tangannya di gips. Pasti, pas dia terima telpon, misalnya tangan kirinya di gips, tangan kanannya terima telpon seperti ini. Pasti dia nelfon, angkat telpon dari gebetannya. Halo, sayang. Iya, ini, aduh. Pasti jiwanya itu berteriak kencang. Aduh, saya mau pegang-pegang sesuatu ini tapi tidak bisa. Salah satu-satunya cara itu pakai apa? Pakai kaki. Bayangkan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya dia pelintir-pelintir rambut pakai kaki? Lucu. Masa seperti ini dia menelpon, halo sayang. Terus dia seperti ini, aduh, 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 aduh. Lama-lama ini pacarnya menelpon, dengar suara kerek karena encok pinggulnya. Sebenarnya seperti ini. Belum lagi, cewek-cewek itu juga punya hape cuma buat apa? Cuma buat jadikan hape-nya cermin. Cuma buat jadikan hape-nya cermin. Saya bingung, kenapa cewek-cewek itu selalu menjadikan segala sesuatu itu seperti cermin. Jadikan sesuatu itu cermin. Hape dijadikan cermin. Kaca mobil orang dijadikan cermin. Sampai-sampai sendok juga dijadikan cermin. Bukannya tanpa cantik, malah mukanya seperti ini. Karena dia bercermin di bagian cembungnya sendok. Pasti cewek-cewek di sini pas sampai di rumah langsung dicoba. Di sini pasti ada yang berpikir kecil atau besarnya tangan itu mempengaruhi salah ketik kita di HP QWERTY. Kalau tangan kayak saya itu kecil begini pasti gampang ketik SMS. Jarang salah ketik. Tapi kalau tangan kayak Bang Indro, Om Indro itu pasti sering salah ketik. Dia mau ketik A muncul huruf Z. Dia mau ketik M muncul huruf N. Lama-lama yang hape-nya capek. Terus dia ketik sendiri. Gile lundro. Saya seri Rahayu. Terima kasih. Jadi, saya hanya kepingin kasih sedikit gambaran. Sebelum kita memasukkan atau sebelum kita melemparkan bahan dalam bentuk delivery di atas panggung ini, sebaiknya dikaji dulu. Kenapa? Karena ini kompetisi. Nah, itu. Jadi apa? Sensitivitas mengenai bahan atau materi ini makan atau enggak. Kayak gitu. Terima kasih, Om. Halo, Sri. Ya, selamat malam calon kepala keluarga ku. Selamat malam calon korban krimialku. Kamu jangan jahat-jahat kalau di belakang panggung mesra. Oke, Sri. Terima kasih udah bayarin kosan gue kemarin. Sri, tapi kayaknya dari depan kamu kurang pede aja. Mungkin karena ini materi baru. Atau mungkin karena kamu baru tes dan ternyata enggak dimakan. Aku kok ngerasa kalau misalnya tadi dari awal, berdirinya pun juga agak ke belakang. Mungkin ada kurang yakin aja tadi, ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semangat sekali lagi buat Sri. Sri, lu kan udah minta pengen Radit jadi apa namanya. Lu pengen Radit jadi imam, jadi kepala keluarga, jadi bapaknya anak-anak. Terus pengen apa lagi, Sri? Apa? Sebenarnya enggak muluk-muluk. Apa? Cuma mau cubit pipinya. Cubit, cubit. Boleh kan? Boleh, boleh. Kak Radit. Cubitnya boleh. Cubit, cubit. Cubit aja. Cubit. Cubit aja Sri, pake gigi kamu ya. Cubit. Beneran, beneran. Ernest, ini dia baru cubit aja, udah bernanah gue jadi kayak. Infeksi ya? Udah kayak tomcat dia kayak. Ernest, mau enggak kau punya tulang rusuk kayak gini? Gue daripada punya tulang. Mending enggak punya tulang rusuk ya? Mending enggak usah punya tulang rusuk. Jangan gini-gini enggak apa-apa. Wih, rambutnya. Ngapain? Alo? Sri, kamu nelfon. Sri. Tenang aja kalau Radit enggak mau sama kamu, aku mau. Astagfirullah wajib. Astagfirullah wajib. Cubit, boleh? Cubit sekalian, cubit sekalian. Cubit, cubit, cubit. Hmm. Habit, Freeman. Subtitulstein. Subtitulstein. Terima kasih.